Nah ilah justru masih ingat ya, ini kasus ada selebgram yang kemudian menghalang para pemotor yang lawan arah yang kemudian malah jadi sasaran amukan masa. Nah dua pelaku penganiayaan terhadap konten kreator ini yang mencegat pengendaraan lawan arah di Tepe Jakarta Selatan akhirnya sudah ditangkap. Ya salah satu pelaku mengaku tidak tahu pemicu keributan dan juga klaim hanya ikut-ikutan menganiaya korban. Video ini adalah rekaman warga di saat ada pemukulan terhadap konten kreator di kawasan Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi pemukulan ini berawal dari adanya pembuatan konten cegat lawan arah dari tim konten kreator Lauren Huta Galung di kawasan Bukit Duri, Tepe Jakarta Selatan. Tidak terima adanya pembuatan konten membuat warga protes dan menghadang tim. Tak disangka oleh tim sejumlah oknum ojek online justru menganiaya tim mereka. Kejadian ini terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu. Setelah mendapatkan laporan, polisi berhasil mengamankan dua pelaku penganiayaan. Saat diinterogasi, salah satu pelaku mengaku tidak tahu pemicu keributan dan langsung memukul korban. Dari kegiatan tim melakukan kegiatan penyidikan, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang pelaku. Di mana satu orang berinisial YS dan satu orang berinisial H. Untuk berinisial YS itu sudah cukup umur, sementara untuk yang inisial H masih di bawah umur. Perannya sendiri? Untuk peran, jadi yang pertama untuk pelaku YS itu melakukan pemukulan ke bagian dada salah satu anggota tim konten kreator itu. Dan yang satunya inisial H ini melakukan pemukulan dan melakukan pencegahan terhadap leher salah satu dari tim konten kreator yang inisial L. Kita mau mengimpokan bahwa teranggi di Tebet yang sempat viral saat kita mengedukasi para pelawan arah. Oknum-oknum ojol, di situ ada tindakan pengoroyokan dan tindakan pemukulan. Kita tidak mentolerir tindakan-tindakan seperti itu dan kita akhirnya melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib khususnya di Polres Jakarta Selatan. Petugas kini sudah mengamankan pelaku berinisial YS dan H atas tindakan penganiayaan. Kedua tersangka dicerat dengan pasal penganiayaan ringan dengan ancaman hukuman 3 bulan pidana atau denda 300 ribu rupiah. Petugas berharap agar warga lebih bijak dalam berkendara dan menanggapi keributan di jalan hingga tidak mudah tersulut emosi. Dari Jakarta, Den Helmis Sajangbati, AINIS melaporkan.